Masih di gamenya Arnek dan di video kali ini kita lanjut lagi untuk paradoksnya Disini sisa ada mountain dulu deh Terus kita buka ini Oke kita unlock Nice, dapet medal Terus lagi kita langsung Ke sini Nah ini kayaknya pake Ada dua temen ya Ada dua temen Mungkin kita pake si skill 3 Skill 3 kayaknya Kedua temennya defender soalnya Takutnya defender gak punya cukup damage Jadi kita harus taruh si mountain di tengah Supaya area skill 3 nya aktif Dan kita juga dikasih healer Karena memang buat ngeheal si mountain nya juga mungkin Wah tapi heal nya disini ya Waduh Mau tidak mau kita harus disini pak Skillnya Aduh skillnya begini lagi Gue kira gue bisa nge-skill di bekota bagian sini Tapi it's okay Kayaknya lebih worth it skill 2 sih Kalau begini ceritanya Tertifan Yang mana dia akan menanggu Aduh Panjir Panjir Rame banget Wah Panjir Gila, gila, gila. Skill dua dah. Skill dua. Skill dua ini nge-attack semua enemy yang ada di areanya. Atau dua blok saja ya. Eh, kita coba, kita coba. Kayaknya gue harus mainin stun. Stun di sini, kita harus mainin. Buat memperlambat aja gitu, Pak. Gue gak tau fungsi healernya ini sih. Karena gue yakin healernya si Mountain udah cukup buat nge-backup semua damage ini. Tapi gue gak tau kalau misalnya ada musuh di belakangnya yang pro gitu ya. Gue harus pake Flash. Buat nge-setun. Satu kali. Oke. Flash. Enggak semuanya. Tetap saja. Waduh, gila sih. Anjir. Tricky sekali ini Mountain ya. Ini apa nih? Coba deh, coba skill satu. Gue masih kurang paham guna si... Healer ini loh. Wah, gila sih. Attacker-nya cuma Mountain doang, cu. Skill satu lebih parah. Waduh. Oke, kita pake skill tiga. Tapi tidak usah pake si... Si Silopsis ya. Atau guna si Silopsis buat... Aduh, susah juga ya. Coba dulu. Silopsis tau gue pasifnya itu... Ngingkatin... Skill point kita. Supaya lebih sering dipake skillnya ya. Boleh deh. Gue coba disini. Silopsis. Kita pake... Oke, kayaknya udah bener begini sih. Kalau keramean di stun, Pak. Stun lagi, Pak. Wah, gila sih. Bener nih, bener. Sisa-sisanya bisa dirapiin sama si... Dirapiin sama si... Dua tanker kita, defender. Stun udah ready. Oke, kita isi ulang. Kerame lagi nih, kerame lagi nih. Mampus nih. Gue harus pake... Stun. Waduh, lewat. Gue pake sekarang. Wah, bener gak ya? Kayaknya kecepetan deh. Oke. 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 Ini dia. Isi ulang lagi. Tahan dulu dong, tahan dulu. Diheal sama near. Stun. Lagi. Gak usah deh. Oke, saatnya stun. Kita pake skill. Oke, ini pas sih harusnya. Timingnya. Sisa 6 ini doang nih. Nice. Wah, gila sih. Oke. Gila, gue awalnya ketrigger sama si heal dan psilopsis. Eh, heal. Iya, healnya psilopsis. Gue kira harus ngeheal si mountain. Tapi gak juga sih. Padahal gue udah kepikiran bakal naruh si mountain di area sini. Tapi karena ada psilopsis dan healnya cuma sampai ada di batas ini. Jadi gue nge-deploy awalnya di sini. Tapi it's okay lah. Ternyata tidak harus diheal bakal karena udah ada near juga di bagian pojok kanan atas di dekat mountain. Itu bisa ngeheal juga. Jadi gue pikir wah si lopsis ini gunanya bukan untuk ngeheal mountain. Tapi buat nge-regenerate SP dari mountainnya ya dan temen-temen yang lain. Oke, baiklah. Segini saya dulu buat video kali ini dari game Art Knight-nya di Mountain Paradox Simulation. Dan sampai jumpa lagi. Bye. Sub indo by broth3rmax